hai hai assalamualaikum kembali lagi kita di channel konten berbeda kali ini kita akan membahas seputar tips dan gaya yaitu membahas cara mengetik tanpa mengetik melainkan dengan hasil suara yang kita keluarkan caranya bagaimana ikuti video selanjutnya yang pertama kalian pastikan laptop kalian sudah terkoneksi dengan jaringan internet setelah itu kalian langsung pergi ke Google Chrome setelah itu pastikan akun kalian Google akun kalian sudah terhubung dengan Google tinggal kalian ketikkan di kolom di atas Google Doc maka kalian akan dibawa ke situs Google Doc dan di sini kalian pilih Doc maka akan muncul tampilan seperti yang ada pada di layar dan di sini kita akan memilih resume bukan memilih folder atau mulai dokumen baru yang kosong di sini kita pilih resume kenapa karena di resume ada alat untuk mendikte lalu kita blok semua tulisan yang ada pada layar ini kita hapus ctrl-a lalu kita hapus dan di sini kita mungkin sedikit men-setting untuk ukuran teksnya lalu untuk ukuran kertasnya kita paskan sesuai keinginan kalian di sini saya akan memilih untuk ukuran 150% saja dan ukuran teksnya 18 lalu kita menuju tool yang paling atas yaitu alat dan kita pilih dikte maka akan muncul sebuah gambar mikrofon dan di sini kita pilih bahasanya yaitu bahasa Indonesia untuk menghasilkan suara dari kita kita pilih bahasa Indonesia dan kita akan klik gambar mikrofon untuk mengaktifkan hasil suara kita kita akan belajar cara mengetik tanpa mengetik baris baru koma koma yaitu dengan membuka Google Google di laptop kalian baris baru tanda koma tanda tanya tanda seru Pada kesempatan kali ini kita akan bahas belajar bahasa Arab Vitalat kasih dengan tema apa sih susahnya sangat mudah dipahami dan simple langsung saja selamat menonton semoga bermanfaat kita semua saling belajar dan jangan lupa untuk baris baru subscribe channel konten berbeda dan apabila fungsi microphone-nya tidak berfungsi maka kita pergi ke menu control panel lalu kita pilih disini hardware and sound lalu kita pilih sound dan kita ke menu recording dan disini kalian bisa melihat mana yang bergerak untuk audionya lalu kalian klik saja dan kalian disini pilih apply karena saya sudah memakainya maka tidak bisa tinggal kalian pilih ok jangan lupa untuk like comment dan subscribe serta share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat selamat menikmati